Sekarang tuh ya makin gede tuh kalo ditanya masalah passion tuh Agak berat gitu loh bawaannya tuh Soalnya umur-umur yang bertanya-tanya ini passion gue sebenernya belum kan sih gitu Apakah yang dijalanin ini sesuai dengan passion? Cuma kalo dipikir-pikir ya kita gak mungkin ada di jalan ini gitu Gak mungkin survive dan bisa bertahan di jalan ini kalo bukan passion Itu kan, dari awal kan kita udah milih nih berarti Ini passion, jalanin aja kehidupannya, kehidupannya gimana Karena pasti semesta juga akan mendukung Halo Yoter, selamat datang di Inspira AudioCast Dan tentunya masih dengan aku Salma yang menjadi host di sesi podcast kali ini Oke aku terima kasih banget nih sama teman-teman Yoters juga yang udah setia banget dengerin podcastnya Yongontop Dan kita udah sampai di episode 40-an Kalo gak salah itu 40-an ya Tapi kalo misalnya salah nanti boleh DM Mimin Yongontop aja ya Oke dan sekarang aku mau ngobrol nih Sebenernya bukan ngobrol kali ya Di Inspira AudioCast tuh kita pasti selalu mendapat insek-insek baru setiap harinya Dan insek-insek baru tersebut memang kita dapatkan dari orang-orang dengan background yang berbeda Dan salah satunya Kali ini aku mau ngobrol bareng sama salah satu public figure Influencer Aduh Apa lagi? Mau disebut apa lagi? Orang manusia biasa Manusia biasa, Mba-Mba biasa Iya Mba-Mba biasa yang masih cari promuan di aplikasi online ya Iya betul Betul Oke kalo gitu Sekarang aku mau ngobrol sama Baby Cezara dan gila Wih, halo Para yoters 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 Oke, mungkin boleh kali ya Beb Perkenalan aja dipanggilnya apa Dan saat ini sibuknya ngapain Oke jadi Ya nama aku Baby Cezara nih Jadi baru dua bulan lulus dari sebuah idol group Sekarang lagi masa-masa transisi gitu Mencari jati diri Mencari jati diri Iya cuman sekarang Alhamdulillah nya udah masuk kerja kantoran Terus lagi sibuk apa ya Mulai juga ada bisnis juga Terus juga sebenernya lagi mempersiapkan karya-karya lah gitu intinya Oke Mempersiapkan karya-karya bukan mempersiapkan UTBK enggak ya Iya enggak Udah lama banget Udah lama banget Bahkan udah bukan UTBK sih jaman-jaman aku Iya dulu apa sih UN 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 sih Peringkat 3 UN Ayo dulu Oke oke lanjut lanjut Oke Berarti emang sekarang dengan kesibukan yang emang Ya lumayan paket gak sih gitu Kerja iya Ya Allah kayaknya gue punya temen Ternyata seorang Baby juga bikin CV Ngerasain ya akhirnya sama gitu kayak kita juga ya Bikin CV buka-buka link in gitu kan Iya Ngecek-ngecek link in gitu Betul Berarti sekarang disebutnya apa Baby Mbak Mbak biasa gitu enggak ya Baby Cesara aja udah Baby Cesara dengan beberapa aktivitas untuk penikahkan kapabilitas diri lengkap Betul ya Mantap Memang kalo aku liat di Instagram kan usaha FNB juga gak sih jatohnya Iya betul bareng temen sih itu baru Jadi temennya emang udah mulai duluan terus Ya udah Mumpung kita harus mencari peluang gitu ya Karena sekarang cuan itu semakin sulit kali ya Betul Jadi ya udah apa yang bisa dilakuin kita lakuin aja Mumpung ada waktu Mumpung bisa Apa lu gak ada konsepnya kan Apa lu mau gue ada gitu kan Iya ada Oke kemarin kan kalo aku liat usahanya donat Gak apa-apa sebut aja sebenernya Iya donat Donat gitu Iya Dognesia Dognesia Jadi jangan lupa beli ya Tentunya beda kalo misalnya yoters kebiasaan Beli donatnya cuma dikocok sama gula Beda gitu kan Ini tuh adonannya diracik Diracik Sepaket biasanya masih untuk beda itu Iya Nanti boleh di cek Instagram Baby aja kali ya Iya betul Oke ini kenapa jadi ngomongin donat gitu konsepnya kan Oke Beb berarti kan udah 2 bulan nih setelah lulus dari salah satu idol group yang mungkin Sebenernya kita gak bisa pungkir ya Baby juga growing disana gitu Iya betul 9 tahun soalnya kan 9 tahun Dari bocah SMP sampai lulus kuliah Bahkan jadi ya Itu udah lama banget tuh kayak ponakan gue dari SD Sekarang udah mau lulus SMP gitu kan udah nanyanya Kak SMA yang bagus dimana gitu Terus Baby growing disana gitu Iya betul Kan gak berasa ya sebenernya Gak berasa Terus mungkin aku mau nanya dulu kali ya Dulu kalo kita throwback gitu ke Baby 9 tahun lalu Kenapa sih akhirnya mutusin untuk terjun ke dunia entertainment Waduh Sebenernya kalo dibilang jaman itu memutuskan sih ya gak juga ya Karena masih kecil juga gitu Jadi kalo dulu mikirnya emang suka nari Suka tampil Karena sebelum masuk grup itu pun aku di Bandung aktif tuh tampil Nari-nari gitu Terus pas memang ada kesempatan jalannya ke situ Ada audisi ya udah Coba aja gitu kan Mumpung masih sesuai nih sama hobi aku dulu gitu Jadi bukan memutuskan apa yang masuk entertainment Enggak sih lebih ke Oke ini sesuai sama passion ku nih Jadi ya oke jalannya ke situ Ya lanjutkan Why not gitu ya Berarti memang Berarti Baby 9 tahun lalu tuh memang udah Cukup cerdik melihat kesempatan Gak sih Ya 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 mungkin ya Oke berarti memang diiringin Ya misalnya aku bisa bilang ya Maksudnya Baby udah menyadari apa yang menjadi passionnya Baby gitu dari dulu Terus why not kenapa Baby gak take one step lagi gitu Mungkin untuk meningkatkan kapabilitas diri Baby lebih lagi gitu ya Iya Nah ini sebenarnya mungkin jadi pertanyaan Ya terus di rumah dan pertanyaan aku juga gitu Baby kalau 9 tahun lalu Berarti kan masih sibuk sekolah gak sih Pendidikan gitu Dan dulu yang aku tahu ya Aktivitas di Idol Group itu kan memang Bukan menyita waktu ya Mungkin cukup padat gitu sebenarnya Nyimbanginnya tuh gimana Imbangi sekolah dan latihan itu gimana tuh Iya Waduh Kalau ditanyain nyimbanginnya gimana Awal-awal masuk sana tuh Aku masih di Bandung Oke Bener-bener pulang sekolah Bandung Langsung ke Jakarta Dari Jakarta latihan pulang malem ke Bandung lagi Paginya sekolah lagi kayak gitu kan Dulu tuh awal-awalnya kayak gitu Terus lama-lama pas SMA Aku homeschooling Terus Ngerasa pas homeschooling itu Agak-agak hampa gitu ya Karena waktu SMP kan aku akulerasi tuh Oh Jadi kan cepet gitu kan belajarnya Terus pas SMA homeschooling tuh Kayak hampa Tapi akhirnya pas kuliah Bener lagi nih kuliah reguler lagi gitu Nah Kalau dibilang bagi waktunya gimana Sebenernya Apa ya Lebih ke yaudah nekat aja gitu Nekat sih Nekat aja Oke Ya udah sekolah kan pagi sampai siang gitu kan Kalau di grup itu memang lebih ke sore sampai malem gitu Ya udah Kayak gitu Cuma kalau misalnya ada tiba-tiba kegiatan ada pagi gitu Ya milih prioritas aja sih sebenernya Kalau misalnya emang di sekolahnya lagi ujian yang gak bisa digauh gugat ya pasti lebih milih sekolah gitu Tapi kalau misalnya masih bisa Ah masih bisa nih kayaknya izin gue gak masuk lu sehari misalnya Tapi kan ada tanggung jawabnya dong gitu Ya udah milih prioritas kayak gitu sih Oke berarti memang kita melihat standar prioritas malah yang lebih penting gitu ya Betul Enak ya Ada yang di prioritasin Wih Kapan ya Ini agaknya semi curhat gitu kan konsepnya gitu Berarti memang ya Emang ada sesuatu hal yang kita maksudnya Gak bisa kita ambil semua gitu gak sih Beb Kayak ada satu hal yang memang harus kita ikhlasin aja gitu Iya Iya betul Apa namanya Ini boleh loh kalau mau selingat kata baby boleh Boleh banget ya itu maksudnya kayak semakin kita milih banyak hal gitu kan kita gak bisa mungkirin kalau kita juga akan ngelewatin hal yang gak bisa kita lakuin gitu kita milih sesuatu ya pasti kita akan ninggalin sesuatu gitu iya gak sih iya berarti memang ya kita udah tahulah resikonya gitu people come and go but memory's done kata siapa nih? kata siapa? aduh oh kata aku ini sekarang kata aku kalau kata baby nanti boleh diselingin aja ya oke Beb, 9 tahun growing dengan tadi baby sempat cerita gimana memprioritaskan untuk memplotting kesibukannya baby saat itu gitu ya dan menurut aku untuk anak belasan tuh melakukan hal seperti itu ini opini ku aja ya maksudnya bukan hal yang mudah sih mungkin gue bisa bilang gila kali ya kita kan dulu kalau di umur belasan itu kan yang masih pengen yang kayak ha-hihi terus masih pengen main sama temen gitu yang masih kayak aduh pulang sekolah mau tidur siang gitu terus kalau enggak suaranya bimbel gitu kan terus apa sih yang baby rasain sih waktu itu kayak ada triggernya gak sih maksudnya untuk memputuskan kayak kok gila sih lo gitu loh sebenernya ya dibilang gila ya lumayan ya karena apa ya ya kan maksudnya kita bilang sesuatu gila itu karena di luar normal kan orang normalnya kan pulang sekolah main gaul gitu sama temen-temen tapi kalau aku pilih pulang sekolah kerja aja tuh ya kan maksudnya kerja dan bahkan kerjaan itu yang buat aku jadi mungkin kurang bergaul sama temen-temen gitu kan ya cuma gak tau ya ya pengalaman hidup orang bakal beda-beda sih aku memilih jalan ini ternyata ada impact yang berbeda juga ke diri aku gitu kan tapi kadang apa ya bukan cuma dua hal itu sih sebenarnya aku membagi peran tuh banyak kayak bukan cuma baby di grup itu, bukan cuma baby di sekolah tapi kayak aku mikir baby di keluarga gimana ya apakah aku cukup memprioritaskan mereka baby di pertemanan gimana ya tuh temen-temen gue merasa terabaikan gitu atau ya banyak baby di peran-peran lainnya gitu jadi kadang mikir aduh apa gue terlalu apa namanya terlalu mengedepankan dua hal itu ya pendidikan dan karir gitu ya apa yang lain terabaikan tapi sebisa mungkin yaudah ayo kita bisa nih jalanin semuanya gitu berarti memang ngeliat lingkungan sekitar juga ya iya ya maksudnya lingkungan juga ngaruh sih lingkungan tuh ngaruh banget untuk support aku menjalani peran itu gitu kalau misalnya lingkungannya apa ya gak ngedukung atau toksik kan aku pasti jadi ya gak enak atau gak bisa maju gitu cuma masalahnya lingkungannya juga oh tau nih aku lagi fokus berkarir, perindikan gitu jadi mereka juga paham gitu ini untungnya yauters ya gue gak kenal baby itu dari dulu jaman sekolah kalau bisa gue diceng-in mat siang beban ortu gitu waduh enggak, canda, canda canda oke berarti memang ya maksudnya dengan keputusan yang baby ambil dan baby ngeliat lingkungan di sekitar bagaimana baby bisa memberikan impact yang tentunya juga positif gak sih dari tadi baby yang menghitung keluarga, pertemanan, dan mungkin teman-teman di Idol Group diiyorum....dibagi aja kali ya, temen SD, temen SMP gitu kan tapi masih akrab, di grup-grup sekolah masih ya udah bukom? setahun ini enggak sih, kayaknya ga bukom-kelam udah oh gua ga bukom-kelam time-nya atau sebagai tempat curhatnya juga ya berkualitas lah gitu I see emang sih aku ngerasa penting banget gak sih ketika kita tuh semakin growing up tuh mengkurasi pertemanan tuh menurut aku gak salah gak sih? iya iya untuk temen-temen yang inner circle gak salah sih cuma kalau untuk membangun link kita harus open gitu harus mau berkenalan dengan siapa aja mau belajar dari siapapun gitu carilah aku tuh kalau aku intermezzo dikit ya maksudnya belakangan itu aku tuh kayak mikir ternyata tuh pertemanan tuh mempengaruhi kesehatan mental banget gitu iya itu yang aku pelajarin kayak mungkin aku kasih temennya itu lebih kekaya dia emang cuman temen buat nawarin MLM doang ada yang kayak gitu-gitu kan terus ada temen yang tiba-tiba buat diprospek doang ada gitu ada temen yang bisa kita ajak curhat juga gitu betul Beb, jenuh tuh pernah gak sih ngerasain kayak bosen, capek, jenuh? lebih ke kesepian kali ya kesepian tuh ini apa namanya saat kita sibuk, sibuk, sibuk di saat lagi kosong akhirnya ketrigger gitu waduh selama ini gue terlalu sibuk dengan diri gue sendiri saat kosong gue udah lelah untuk bergabung sama orang gitu kan i see yaudah deh gapapa gue nikmatin dulu waktu sendiri gitu wajar ya berarti ya iya wajar Alhamdulillah gue udah temennya cuma ya apa ya oh ya sharing sedikit sih kan aku kuliah juga apa ya psikologi kan iya nah dan bersyukur banget sih apa namanya kuliah di psikologi karena apa ya lebih kayak berobat jalan gitu loh jatuh ya bukan berobat jalan apa ya belajar terus untuk tahu diri untuk tahu diri sendiri dan untuk tahu apa namanya perilaku-perilaku orang sekitar gitu jadi sebenernya ada mati kuliah yang paling aku suka tuh namanya manajemen stres itu sangat amat membantu banget gitu ya karena apa namanya untuk bisa jalanin semua ini kan ini kan pekerjaan yang menurut aku rentan stres gitu ya ya semua pekerjaan sih rentan stres cuma maksudnya gara-gara aku belajar psikologi jadi sebelum aku kenapa-napa aku udah bisa mengantisipasinya dulu dong gitu kan sebelum aku stres aku udah ada gejala-gejala nih kayaknya gue bakal stres nih bentar lagi cuma diantisipasi ya diantisipasi dulu supaya nggak stres-stres banget gitu oh i see berarti memang at least baby sendiri udah paham cara menyikapinya ya nggak sih iya itu menjadi alasan baby ngambil jalan psikologi nggak sih sebenernya itu itu dampak yang aku rasakan setelah kuliah cuma kalau alasan sebelum aku ngambil sebelum aku ngambil psikologi itu jujur nggak sih maksudnya dulu aku nggak kebayang sama sekali ngambil psikologi nggak ada planning apapun gitu ya pas mepet-mepet mau UN mendaftar baru aku tuh lihat kampusnya dulu sebenernya oke lihat kampusnya dulu nih lokasinya strategis terus kayaknya lingkungannya oke buat aku cocok lah gitu terus pas aku lihat oke jurusan yang bagus disitu apa aja psikologi oke menarik nih kayaknya oh iya baru lihat lihat sekolah gitu apa sih jadi masuk lah terus pas masuk sangat-sangat amat tidak menyesal gitu sangat-sangat bermanfaat gitu loh padahal kalau mungkin kita sama-sama ngasih baby ini kayaknya lebih cocoknya teknik mesin sih enggak enggak sih dulu pengen teknik sih sebenernya oh kan kaget tiba-tiba kan baby upload di Twitter kan Solidarity M4Ever kan nggak mungkin kan waduh gitu kan waduh gitu tiba-tiba kan baby motornya Satria FU gitu kan itu lebih nggak mungkin lagi gitu kan nggak ada nggak mungkin sih tapi iya iya bener juga sih iya tapi tuh kalau mungkin boleh nggak sih trobek di kayak sebelum baby akhirnya lulus-lulus karena masuk psikologi kayak gitu-gitu tuh dulu baby tuh mengimagine 5 tahun ke depan baby akan jadi apa sih sebenernya ini kayak wawancara RD iya abis ini mungkin bahwa kekurangan dan kelebihan sih ya aduh pada saat itu iya pada saat itu gitu saat itu waktu masuk psikologi tuh ada ada kelas gitu apa ya ya masa bimbingan gitu lah pokoknya kelasnya pasti apa ada pertanyaan kalau mau lulus bayangannya apa gitu akan jadi seperti apa apa ya iya iya akan lulus oke pokoknya dari awal udah matok pokoknya harus lulus tepat waktu gitu kan terus ini nggak muluk-muluk sih itu doang sih dan nilai bagus dan ya bisa banyak belajar dari apa namanya ya matkul-matkul dan teori-tori psikologi gitu sih sebenernya nggak muluk-muluk nggak yang pengen jadi wawah gitu oh gitu ya udah gitu karena ya gimana sih bayangin 5 tahun ke depan dong kayak mungkin lebih kayak yaudahlah yang di depan kita jalanin hal yang baik aja gitu sih termasuk mungkin ketika keputusan baby akhirnya sekarang menjadi baby Caesara Anadila seutuhnya gitu iya betul itu sebenernya udah diproyeksi maksudnya baby udah proyeksiin nggak sih kayak ketika akhirnya baby memutuskan untuk menjadi baby Caesara Anadila tuh step-nya apa aja gitu dan apa aja yang mungkin baby ngerasa kayak kedepannya mau ngapain aja itu sebenernya udah di planning secara rapi atau gimana tuh sebenernya awalnya cukup rapi awalnya cukup rapi oke tapi kadang semesta tuh suka membelok-belokkan rencana kita gitu ya bercanda bercanda memang kita udah udah rapi nih udah oke tahun segini bulan ini aku lulus kuliah berapa bulan kemudian lulus dari grup itu mau cari kerja mau gini 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 mau berkarir gini gini gitu kan ternyata semesta apa ada pandemi ini lah gitu kan dari waktu pun udah mundur kan dari waktu udah mundur secara waktu udah mundur dan waktu mundur itu ngaruh ke planning aku juga dong gitu kan planning yang dulu relate sama waktu yang aku rencanakan di awal sekarang mungkin udah gak relevan gitu jadi wah udah muter otak banget nih yaudahlah tapi aku tuh emang anaknya tuh ya ikut-ikut aja ngalir aja semesta bawa aku kemana oke kita adaptasi aja gitu apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin di jalan yang ada ini yaudahlah lakuin aja dengan alur semesta kita lakuin hal yang terbaik jadi kata baby dibantuin loh oke memang gak sih lantuin oke jadi sebenernya mungkin ini akhirnya sekarang aku paham ya dengan pekerjaan babynya sekarang ternyata ada relate-nya dengan bagaimana baby berpikir dan akhirnya dituangkan menjadi karya dan menjadi akhirnya apa usually menjadi konten kata baby kali ya ternyata ada benang merahnya gitu kan kalo dulu tuh aku inget gitu kan baby tuh di twitter suka ada namanya baby kultum ya masih ada sekarang oh masih ada sekarang baby kultum gak tau itu cukup banyak yang minta mulu gitu tiap tahun tuh ayo bulan puasa ada lagi nih baby kultum gitu kan padahal dulu tuh bikinnya iseng banget sumpah jaman bocah banget kan itu tuh iseng banget yaudah ngetweet ala-ala motivator bikin hashtag baby kultum iseng doang tapi orang suka gitu yaudah oke lanjutkan deh gitu itu berarti menjadi campaign setiap tahunnya iya anak agensi banget bikinnya kayak campaign ya oke itu udah menjadi kota setiap tahunnya juga ya berarti ya iya kemarin sempet kaget ya maksudnya akhirnya aktif lagi gitu kan dengan kata baby kultum gitu kan emang ada ciri khas juga gitu ya tidak menghilangkan sepenuhnya gitu betul masih lanjut masih lanjut ternyata tapi babe kalo ngomongin nih dengan baby oke baby tuh dulu lulusan idol group kuliah psikologi sekarang kerja di kita bisa sebut industri kreatif lah ya berarti industri kreatif punya usaha juga gitu itu maksudnya kalo baby mikir dengan apa yang baby jalanin sampe hari ini gitu itu ada related dengan passion apa yang menjadi passion baby ga sih? iya sih apa ya kadang sekarang tuh ya makin gede tuh kalo ditanya masalah passion tuh agak berat gitu loh bawaannya tuh apa soalnya umur-umur yang bertanya-tanya ini passion gua sebenernya belum kan sih gitu apakah yang di jalanin ini sesuai dengan passion cuma kalo dipikir-pikir ya kita gak mungkin ada di jalan ini gitu gak mungkin survive dan bisa bertahan di jalan ini kalo bukan passion itu kan dari awal kan kita udah milih nih berarti ya ini passion dan kalo secara benang merah ya passion ku adalah ingin tetap berkarya intinya gitu oke fun fact sebenernya karena ini Yongle Top tuh memang selalu mengedepankan untuk temen-temen yang terlibat itu dengan kata berkarya sebetulnya oh iya iya jadi thank you babe udah masuk deh keren-keren oke iya tapi memang itu itu yang aku jadi tujuanku gitu apapun bidangnya ya penting aku menghasilkan suatu karya gitu gak cuma yang memanfaatkan misalnya kayaknya secara fisik aja gitu yaudah yaudah mumpung gua fisiknya begini gua gampang lah gitu kan cari-cari kerja tapi enggak sih pengennya tetep berkarya gitu membuat sesuatu untuk orang-orang gitu bukan untuk orang sih untuk diri sendiri sebenernya itu lebih kepuasan sendiri oke ketika udah bikin kayak gini tuh oh seneng ya ternyata ada yang bisa ku tuangkan ke dalam sebuah karya gitu diri sendiri dulu kebaru at least memberikan impact gak sih ke orang-orang sekitar gitu karena kan karya juga selera gak sih iya sebenernya ya jadi kayak kalo yang penting diri sendiri suka dulu deh gitu nanti orang lain ya mau suka gak suka itu mah bonus yang penting aku suka gitu ngerasain suka gak sih kayak ngerasain maksudnya kalo aku ngomongin tadi baby mention soal kepuasan batin gitu ketika baby melakukan sesuatu dan menerima afirmasi-afirmasi positif gitu impact gak sih sebenernya buat baby iya iya sih pasti ya iyalah 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 cuma aku tuh jujur emang orang yang sebenernya seneng juga dipuji gitu ya aku seneng banget dipuji jadi ketika aku bikin sesuatu terus aku seneng dan orang tuh setuju gitu maksudnya ikut seneng tuh aku ya pasti cara self-esteemnya meningkat gitu ya pasti ketika gitu cuma kalo ketika ada kritik atau apaan sih bikin kayak gituan misalnya ya aku mikirnya selama yang aku buat itu gak merugikan orang dan gak menyinggung orang ya udah berarti masih di tahap aman gitu kecuali memang yang aku bikin udah menyimpang baru oke itu salah tapi kalo udah ngomongin selera mah ya udah terserah orang deh gitu iya sih balik lagi ya sebenernya kita tuh gak bisa ngontrol juga gak sih faktor eksternal yang maksudnya pendapat orang mengenai apa yang kita lakukan juga gak sih? yang penting kan kayak ya udah deh kita ngelakuin hal yang terbaik aja dulu mungkin bukan terbaik ya maksudnya dari hati dulu gak sih? iya 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 tapi iya kadang tuh suka gitu kan kayak tapi pernah lah maksudnya baby ngerasain kayak ada mendapatkan omongan yang tidak susah ekspektasi kepikiran gitu-gitu gak tau ya aku gak pernah mengambil itu jadi pikiran atau masukin ke hati terlalu gimana sih i see jadi kalaupun itu sampai bikin aku baper itu biasanya emang lagi siklus-siklus hormon aku aja misalnya PMS tuh baru tapi kalo biasa-biasa enggak sih kalo lagi emang lagi masanya baper tuh mendingan aku menjauh aja dulu dari sosmed misalnya oke oke ya maksudnya gitu aku tuh tau nih ke depannya gue bakal stress ya udah mundur dulu aja antisipasi dulu supaya gak bikin stress berkelanjutan gitu misalnya udah tau nih emosinya lagi gak stabil mendingan gak usah dicari-cari yang bikin kita jadi sedih atau kalut lah gitu tapi emang iya ya maksudnya ini mungkin buat temen-temen yotos yang lagi dengerin ini juga gitu kayak sometimes ketika ada beberapa kecenderungan ketika kita membaca hal yang memang gak kita inginkan kita lebih mengikuti emosi kita gitu gak sih ya betul makanya emang harus ya ya kan kita gak bisa tau orang lagi saat itu lagi berpikiran apa lagi mau ngetik apalah yang mau ngomong apa yang penting ya kita dulu antisipasi gitu sebelum orang kita baca omongan orang ya kita mundur aja dulu gitu i see kayak pasang tameng duluan pasang tameng duluan tapi emang iya ya maksudnya harus apa ya kita tuh set boundaries gak sih bukan boundaries ya barrier boundaries apa barrier sih at least maksudnya kita bikin inilah hal yang apa ya kita bikin batas maksudnya apa yang perlu kita lihat gitu apa yang perlu kita baca dan apa yang mendingan kita gak usah baca gak usah lihat gitu loh karena kan sebenernya ketika ya itu ya maksudnya kalau tadi kita mention soal kita gak bisa mengontrol pendapat orang lain gitu ya at least seenggaknya kita udah menyelamatkan diri kita dulu gitu loh dengan tidak melihat hal-hal yang negatif gitu iya betul sekali oke jadi temen-temen yotos ini mungkin yotos ini kan sebenernya sama ya kayak kita nih umurnya genzi milenial-genzi milenial gitu kan dan memang kalau dari aku sendiri sometimes suka ngerasain gitu loh kayak kita berhadapan dengan hal yang memang tidak susah ekspektasi gitu loh wajar banget mungkin kita ngerasa pusing atau mungkin emosi kayak gitu-gitu dan mungkin sometimes ngerasa burnout gitu dan ini sebenernya relate ya ke pertanyaan aku selanjutnya gitu dengan baby yang memang dan kesibukan baby waktu itu berarti kan baby udah lulus ya jatuhnya ya udah sudah gak kerasa sih sebenernya hampir mau 2 tahun nih lulus apa maksudnya lulus kuliah iya lulus kuliah iya betul dan berarti kan waktu itu kan baby ngerasain skripsian gitu iya skripsian terus udah gitu dengan kegiatannya baby yang memang cukup peket gitu loh iya iya gimana sih mengimbangi dari secara emosi dari secara bagaimana memenuhi apa ya kebutuhan-kebutuhannya baby untuk meneruskan skripsi kayak gitu-gitu gimana sih maksudnya bukan secara ngebagi waktunya juga ya mungkin lebih kayak bagaimana kita agar stay same gak sih iya iya kalau aku awalnya emang dari awal pokoknya harus lulus tepat waktu gitu udah jadi tujuan utama dari awal gitu cuma kalau masalah hektik itu kan skripsi kan semester 8 tuh iya nah cuma aku tuh masa-masa paling hektik itu justru lah di semester 7 itu kayaknya masa terhektikku dalam hidup oke sumpah karena itu kan udah seminar-seminar tuh kayak bab 1-3 nya skripsi terus semester 7 itu aku ngambil magang pokoknya magang, seminar, terus aku jadi asdos terus semester ganjil itu lagi di akhir tahun kebetulan di grup aku juga kalau akhir tahun tuh lagi hektik mempersiapkan banyak project ya pokoknya itu aku sampai minggu tuh kayaknya 24 jam gitu kalau apa ya kalau dilebahi-lebahi tuh bener-bener ya pagi sampai malem tuh wah pokoknya kalau nggak salah tuh aku kuliah 2 hari doang itu dari jam 7 sampai jam 5 sore full full banget terus 3 hari sisanya aku magang seharian di kantor yaudah itu malemnya ya di dunia itu idol group itu kayaknya yaudah sisa harinya kerjain tugas asdos, tugas kuliah, tugas seminar gua itu jadi satu itu pokoknya semester 7 tuh gila gua kayak pas mikir kok bisa ya hal ini gitu tapi ya itu setelah lewatin itu pas masuk semester 8 semester 8 itu cuma skripsian doang yang cuma seminggu sekali ke kampus gitu kan itu tuh ngerasa hampa gitu loh udah sibuk banget ya tiba-tiba langsung kosong itu tuh apa ya karena udah biasa sibuk udah biasa justru ketika kita memilih banyak kegiatan kegiatan kita tuh jadi lebih tertata gitu karena kita udah tau nih oke jam hari ini pagi ngapain? siang ngapain? malem ngapain? udah lebih jelas gitu jadi nggak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang bikin kita sedih ya bener karena udah bener-bener tertata banget gitu kan pas makannya pas semester 8 seminggu sekali doang ke kampus mana jadi ketemu temennya jarang mau bahas skripsian pun apa namanya ya aku punya topik sendiri temen punya topik sendiri jadi paling cuma curhat-curhat udah sampai mana udah sampai mana cuma kan nggak bisa bahas dalam topiknya gitu kan ya balik lagi ke tujuannya sih pengen lu tepat waktu gitu dan kebetulan kalau aku itu memang beruntung karena nggak tau ya dapet dos bingnya baik bener-bener baik gitu jadi aku tuh dikasih kesempatan buat yaudah ngatur gimana caranya nyelesain per babnya gitu ketika orang mungkin pas di bab 1 stuck nggak bisa maju tuh aku tuh misalnya di bab 1 belum rampung banget tapi yaudah aku mau coba maju lu deh maju lu maju lu gitu jadi aku yang ngatur sendiri gitu kan oke jadi dia cuma ya nggak superviserin aja gitu nggak yang nuntut nggak harus ini harus nggak bikin aku stuck gitu dan kebetulan caranya aku survive deskripsi itu adalah karena aku juga ini apa namanya meninggalkan idealisme ku juga gitu oke karena gini misalnya aku idealisme aku pengen kualitatif dengan topik psikologi yang berat gitu misalnya tentang apa namanya seksualitas wanita apa-apa yang berat gitu kan mungkin itu menarik gitu oh kayaknya asik nih yang meneliti yang kayak gitu gitu kan cuma karena tujuanku memang lu setepat waktu jadi aku mikir ini aja deh yang emang ada di lingkungan sekitarku jadi akhirnya waktu itu aku memilih topik JKT oh iya oke ideal group oke secara bab 1 aku udah tahu sejarah-sejarahnya ngelotok gitu kan ngelotok secara mendapat datanya gampang ya kan oke dan ternyata impactnya juga ada gitu jadi oke ya udah kita gak boleh idealis mungkin itu bagus ya mungkin orang yang pengen ngelotok yang apalagi psikologi kan banyak banget yang menarik gitu ya i see cuma oh ternyata kalau gak usah jauh-jauh deh gitu ternyata di lingkungan sekitar juga ada yang bisa diteliti loh i see jadi itu sih tips aku kayak ya tergantung tujuan orang sih mau emang dia punya karya penelitian yang wah banget gitu atau memang kalau aku memang pengen tepat waktu pengen yang emang deket aja sama aku gitu jadi ngerzainnya juga nyaman gitu topiknya udah enak gitu tapi sebenernya kan itu menjadi apa ya yang baby lakukan bisa menjadi tips and trick untuk yotas diru yang dengerin juga gitu kan betul everyone have their preference gak sih ujung-ujungnya gitu tapi mungkin kalau misalnya mau cepat gitu atau misalnya mau selesai mungkin boleh apa ya mungkin bukan meninggalkan ideal secara penuh ya mungkin lebih kayak memilah memilah lah bener-bener sih jadi kayak ini aku setuju sih setuju banget soalnya tanpa kita sadari mungkin temen-temen yoters ada yang mau skripsian atau mungkin ada yang udah skripsian ya maksudnya ngerasain ternyata di lingkungan sekitar gitu ada yang ternyata bisa kita teliti juga iya yang lebih mudah aksesnya gitu yang lebih ya jelas gitu ada yang kita tahu gitu sebenernya seluk peluknya untuk kita teliti gitu tapi waktu itu apa sih kuali apa? kuanti sih? kuanti akhirnya oh kuanti akhirnya SPSS ya iya oke mungkin boleh tips and trick SPSS kalian kali ya oh enggak ya udah aku udah mau meninggalkan SPSS kayak abis krisis itu langsung an-install udah deh bener-bener soalnya dulu emang aduh kuantitatif tuh ini banget sih dulu ya dulu tuh ada idealisme kayak gini aduh psikologi kayaknya nggak bisa ada diangka-angkain gitu ada yang kayak aku tuh termasuk tim yang kayak gitu oke tapi oke ternyata emang penelitianku ngaranya ke kuanti oke kita lakukan ternyata bisa dan ya nggak salah juga ternyata tapi ini beneran ya sebenarnya ini menjadi trigger mungkin trigger yoters yang dengerin juga dan mungkin sebenarnya buat aku juga gitu loh maksudnya di tengah kesubukan baby dengan beberapa aktivitas tuh bisa lo nyelesain gitu loh iya FYI yoters malah baru nge-tweet kayak gini ya percaya baby ngepet tapi percaya kalau cuma rebahan skripsinya selesai nah ini udah ada contoh konkretnya sebenarnya kan udah maksudnya dari baby sendiri cerita gitu dan apa ya maksudnya bukan menjadi alasan gitu ya maksudnya banyak hal yang ternyata bisa kita selesai sendiri mungkin dari permasalahan skripsi kita mungkin kayak tadi baby dengan kenapa nggak ambil topik di sekitar aja gitu itu kan sebenarnya menjadi sebuah jalan yang udah cukup dipermudah gitu kan untuk kita bisa penelitian lebih lanjut gitu kan iya nggak usah lah mempersulit diri skripsi aja udah sulit berarti dulu tuh kalau misalnya lagi aktivitas dengan idol group tersebut sekalian penelitian gitu konsepnya ya ya betul oke sekalian menarik sih itu berarti kalau misalnya ada kalian apa isinya grup semua member gitu guys boleh isi form aku nggak gitu ya tapi waktu itu aku formnya nggak aranya ke fans oh fans jadi itu juga lebih gampang lagi sebenarnya mereka tidak suka rela seteng hati tak lupa mengharap balasan gitu ya mungkin reward gitu kan biasanya kalau kita apa sebar-sebar questioner tuh kayak harusnya reward atau apa gitu mereka tuh jangan suka rela baby years guarda depan mantap guarda depan ayo lulus bet gitu berarti tapi nggak kayak kita mungkin ya yang kayak halo saya baby Cesar Anadila dari Universitas ini boleh mohon isi questioner saya gitu ngerasain berarti kayak dulu ngerasain juga nggak ya iya waktu tugas-tugas sebelum skripsi ya sih maksudnya bikin google form yang kata-katanya sangat ini tertata saya ini sedang melakukan pelatihan ini ada saldo ya saldo itulah ya apa ya nyebutin ya bahasa diplomatisnya e-wallet e-wallet iya bener e-wallet untuk berapa orangnya beruntung gitu kan iya oke berarti enak ya nggak perlu budget juga ya iya makannya makannya emang dipermudah juga maksudnya saat kita berusaha mempermudah jalan kita pasti semesta juga ikut oke ini aku belajar juga sih untuk maintain networking sih dengan kita mengenal siapapun aku tuh belakangan ya belajarnya kayak kita tuh nggak pernah tahu ya BP kayak kebaikan itu bisa dapat dari manapun dari orang siapapun terus there's a reason kayak kita tuh harus maintain relasi gitu sebaik itu gitu betul bang pernah ada pengalaman kayak gitu iya iya sering kan lagi lagi merasakan sih soalnya dulu jaman-jaman masih di idly group itu aku sebenernya cenderung agak nutup diri gitu loh lebih kayak takut kenalan sama ini itu ini itu takut privacy kok ganggu apa gimana gitu nah setelah lulus ini langsung aku kayak barbar gitu bukan barbar ya maksudnya oke ayo kita mencari relasi dengan baik gitu kan nah dan berasa banget gitu kayak misalnya bisnis donatku aja tuh itu tuh dari temennya temen gitu loh yang ternyata ya ya nggak disangka-sangka gitu oke yang padahal waktu itu cuma ketemunya juga sesekali oh tapi ternyata pertemuan sekali itu berkesan jadinya dia kerjasama lah kita gitu jadi kayak yaudah emang harus dimanfaatkan gitu setiap pertemuan atau pertalangan sama orang itu jadi ya nggak tahu kita tuh nggak tahu ada tawaran apa kita bisa bekerja sama dengan siapapun bertemu siapapun jadi jangan menutup diri untuk hal itu gitu setuju sih setuju banget sih tapi apa sih bedanya dognesia sama ini donat danus proker beda ya beda ya beda ini beda 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 packaging mungkin besok dognesia mau rilis sosis Solo mungkin di Solmayo nggak ada yang tahu kan iya mungkin kan baby mungkin cukup dekat ya dengan universitas-universitas gitu ya anak-anak kampus gitu kan ini bisa jadi inspirasi bisnis juga loh Beb terima kasih lumayan dapet insight baru gitu kan oke dan kalau misalnya nih kalau aku sendiri gitu aku memosisikan sebagai orang awam pengamat kali ya pengamat pemerhati gitu kan dan akhirnya sekarang baby menjadi baby cerita Nadila dengan tadi baby cerita juga apa sih yang baby lakukan bagaimana baby menyeimbangkan sekolah dan latihan gitu kan gak usah diterusin ya gak usah diterusin udah cukup dan tentunya juga hal ini apa ya mungkin menjadi trigger gitu bukan aku tuh ngerasa ada trigger buat aku juga dan mungkin untuk kita terus yang dengerin juga kayaknya sebenernya segala hal oke misalnya passion itu emang beriringan nggak sih sebenarnya beriringan dengan hal yang kita lakukan gitu mungkin kita bukan masalah dinekat atau kita gila gitu tapi ketika kita udah suka sama hal tersebut kita gak mikir capeknya gak sih Pip ngerasain kayak gitu gak iya sih sebenernya sebenernya iya kalau misalnya tanpa mikirin pandangan orang ngeliat aku gimana pasti ya udah jalan terus aja gitu tapi kan kadang ada orang di sekitar kita yang merhatiin aduh kamu kayaknya capek banget deh kayak gini cuma oke itu yang bikin aku oke reda gitu cuma maksudnya kalau misalnya emang gak mikirin orang sekitar emang fokus sama diri pasti akan hajar terus gitu karena suka gitu kan iya FYS sesuai ya mungkin jalan hidupnya baby itu dengan hashtag Kemenparekraf tahun ini ya terus buka jalan asik sesuai kan sesuai kan iya sesuai memang gitu terus buka jalan gitu terus buka peluang untuk cuan untuk cuan gitu we never knew kita dapat keuntungan nggak keuntungan maksudnya kita nggak pernah tahu dapat kebaikan itu dari mana aja dari siapa aja gitu kan gitu mungkin setelah ini baby mau prospek gitu ayo bergabung gitu enggak oke dan apa yang baby lakuin gitu sekarang gitu selalu ada trigger gak sih sebenernya atau mungkin emang dari hati baby aja gitu yang aku lakuin sekarang itu dibilang dari hati iya dibilang ada trigger juga iya sih maksudnya ya gabungan antara keinginan dan peluang yang ada iya jadi iya maksudnya ketika ada peluang ya kita harus lihat kita pengen apa enggak sih ya kalau enggak ya udah nggak usah gitu kan jadi kayak ya trigger ada dari hati juga ya pasti ada setuju sih setuju sih soalnya menurut aku hal itu harus balance juga gitu loh karena kita ketika melakukan sesuatu gitu nggak mungkin 100% itu ada yang dari hati banget gitu sometimes pasti ada triggernya gitu mungkin kayak teman-teman nyotor kayak skripsian terus kayak kayak ngerasa kayak si ini udah duluan loh udah maju sidang gitu-gitu atau enggak ada teman-teman yang kayak suka ini apa ya adu nasib wah gua udah ini lu kapan gitu kan iya 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 atau gua bisa tempat adu nasib kayak lu mah masih mending iya 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 gitu kan hal-hal seperti itu kan sebenarnya menjadi trigger juga gitu loh dan apa ya maksudnya tuh untuk kita bisa apa ya kalau aku ya maksudnya aku tuh tipikal orang yang kayak enak ya kayak ngebales orang yang omongannya nggak enak nih udah ngelakuin nih selesai gitu Bibi pernah ngasih ngerasaan kayak gitu kalau masalah trigger atau ngebandingin diri sama orang itu sebenarnya pasti ada gitu ya perasaan itu gitu cuma nggak tahu kenapa ya emang semenjak belajar psikologi tuh ya aku emang lebih bisa ngontrol diri gitu iya 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 jadi ketika ngebandingin sama orang pun bukan jadi toxic gitu loh bukan jadi ya kok dia bisa gini kok aku gini-gini aja cuma pas kita lihat lagi ke diri sendiri ya yang aku lakuin sama dia juga beda perjuangannya juga beda jalannya juga beda dia mungkin sukses emm di bidang ini dan aku juga melakukan hal lain juga ya mungkin sebenarnya kalau di apa namanya disamain juga ya sama-sama suksesnya gitu tapi ya caranya beda jalannya beda pengalamannya beda dan menurutku ya pengalaman yang kita jalanin itu yang harus kita fokusin gitu oke iya kan gitu iya sih benar sih kayak mungkin lebih kayak ngerasa nggak sih kayak kalau aku tangkap ya maksudnya baby feeling grateful dengan apa yang baby jalani dulu dan sampai hari ini dan baby juga berproses dan tentunya juga ada banyak hal yang menjadi pembelajaran juga gitu ya Beb ya semata-mata mungkin trigger berpengaruh tapi lebih kayak yaudahlah bukan let it flow juga gitu loh tapi deserve the best aja nggak sih iya 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 trigger berpengaruh tapi ya yaudah kita punya jalan kita sendiri kadang ini menurut aku ya sosmed yang paling bikin kita banding-bandingin sama orang itu Instagram ya saat ini gitu ya oke nah terus ya gitu aku tuh emang udah tahu nih kayaknya aku lagi ada apa namanya ada arah-arah menuju iri-iri sama orang gitu ya misalnya terus yaudah akhirnya aku kemarin kayak sempet ee kalau eh daripada iri-irian gitu mendingan gua matiin aja Instagramnya bentar gitu gak usah buka dulu deh gitu gak usah buka dulu jadi yaudah lu buka aja pengen ku lihat gitu itu tuh bukan cuma masalah komentar negatif atau apa ya masalah itu juga ketika kita tahu ketika kita lihat orang kayaknya kok dia bisa gini dia bisa gitu ngerasa capek kan jadi yaudah mendingan tahan diri aja gak usah terjebak dalam suasana yang iri-irian gitu sih maksudnya kan kayak Instagram sendiri ya udah punya fitur mute block gitu kan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin daripada maksudnya emosi sendiri emosi dan itu sebenarnya lah untuk menyelamatkan diri kita juga gitu loh kayak aku sendiri tuh belajar kayak ketika melihat hal seperti itu ya maksudnya baru belakangan ini gitu kenapa gak mute atau mungkin kalau misalnya yang merasa gak nyaman block gitu loh kalau aku sih mikir ya maksudnya untuk aku pribadi menurut aku ya dengan mute atau block orang yang memang mengganggu kesehatan mental kita ya gak apa-apa gak apa-apa banget tapi kalau aku tim mute aja sih karena kalau mute itu yaudah kita gak urusan sama dianya kan kita cuma yaudah kita doang yang tahu kalau block kan dia nyadar kan oh nanti kita bikin masalah lagi oh nanti kita bikin masalah lagi dengan mute aja dia gak tahu oke ya daripada kita tiba-tiba spill the tea gitu itu lebih bahaya lagi kan gitu oke Beb banyak sih maksudnya yang aku tangkap dari ceritanya Baby mungkin ini bisa kita bilang the untold story-nya Baby ini special exclusive untold story-nya Baby itu kalau misalnya mau dengerin nanti masuk ke Yacht Premium enggak canda subscribe dulu subscribe dulu canda enggak ya Allah gak apa-apa loh kalau emang ada oke dan sekarang juga ini yang yang gak ketinggalan juga Beb kan sekarang punya podcast ya senior pembatas kertas gitu kan yes kalau aku cukup pembatas sponsor lagi gak boleh oke Beb dengan senior pembatas kertas gitu kalau misalnya aku dengerin kan maksudnya disitu Beb lebih kayak banyak cerita gitu dengan ada quotes-quotes di awalnya juga gitu kenapa tiba-tiba memutuskan membuat podcast Beb? jadi waktu di grup itu pun di grupku itu aku emang bikin podcast juga cuma waktu itu emang formatnya di YouTube doang gitu kan itu podcast psikologi gitu posesif podcast seputar psikologi itu masih ada juga sekarang nah waktu itu bikin itu tuh karena ketrigger juga waktu mau lulus-lulus gitu kan suka ada perkumpulan nih mahasiswa sama dosennya gitu dosennya tuh bilang gitu kayak jadi lulusan yang bermanfaat gitu nah aku mikir gimana ya cara gue memanfaatkan ilmu yang bisa disampaikan tapi juga gak gak serius-serius banget gitu yaudah akhirnya dulu bikin podcast itu oke setelah aku lulus kan itu podcast berhenti dong gitu kan terus aku mikir kayaknya pengen lanjutin lagi gitu soalnya apa ya apa ya pengen bikin sesuatu lagi gitu akhirnya yaudah disiniar pembatas kertas ini dengan partner yang beda juga nah partnerku ini kan Tasha sama aku tuh yang kita tuh punya kesamaan tuh tentang literasi suka nulis juga jadi yaudah konsepnya jadinya tentang makanya di awal-awal ada monolog-monolognya dulu gitu terus namanya juga jadinya pembatas kertas gitu kan jadi gitu sih ya triggernya karena ya satu pengen berkarya dua pengen sesuatu yang juga berfadah juga gitu loh gak cuma yang ya cuap-cuap sensasi aja gitu loh balik lagi ke awal gitu apa yang baby lakuin juga dengan karya baby juga tentunya memberikan positive vibes dan impact ke orang-orang sekitar ya gak sih? semoga ya iya aku tuh sempet tangkap gitu nama senior pembatas kertas gitu dan maksudnya itu menurut aku yang namanya emang cukup unik dan bagus juga gitu dan padahal senior itu sebenernya bahasa Indonesia dari podcast gitu kan gitu karena kita selama ini selalu akrab kuping kita tuh podcast-podcast-podcast gitu dan kalau di bahasa Indonesia itu namanya lucu gitu iya iya kenapa sih namanya senior? ya apa jaman sekarang estetik gitu ya estetik gitu hahaha kenapa namanya senior? kenapa namanya senior pembatas kertas? hahaha kenapa ya? awalnya tuh kita udah punya nama bukan itu bukan pembatas kertas gitu ada nama ada satu kata lah pokoknya estetik itu loh kata-katanya lagi estetiknya sekarang hahaha kata-kata poetis gitu cuma udah bikin terus ada singkatannya juga gitu apa gitu kan terus pas aku cek yah banyak udah banyak yang pake mainstream juga nih kata-kata gitu kan terus akhirnya enggak 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 aku tuh gak pengen yang mainstream gitu ah gitu ya udah kita cari apa ya nah aku tuh memang suka emang pada dasarnya suka nyari nama suka cari yang filosofis waktu itu lagi mikir lagi mikir suka nyatet-nyatet di buku terus tuh ada ada kayak kalo di buku kan ada ya pembatas gitu pembatas terus aku mikir kalo sesuatu ketika kita itu lagi baca buku atau lagi nulis apapun gitu ketika ada sesuatu yang menarik kan kita suka tandain atau garis bawahin gitu kan nah tadinya tuh mau apa bukan pembatas kertas ya eh pokoknya eh penanda gitu atau apalah gitu cuma kayaknya eh yaudah mikirnya rimanya aja gitu pembatas kertas kayak gitu gitu pokoknya filosofinya ya gitu ketika emang lagi baca buku ada sesuatu yang menarik pasti akan kita tandain gitu loh intinya gitu jadi podcastnya isinya tentang kehidupan dan cerita-cerita menarik dalam hidup gitu loh intinya gitu oke dan tentunya juga mungkin mengibaratkan podcast yang kita dengar itu menjadi sebuah apa ya bacaan gak sih betul yang akan ketika kita dapat insight menariknya tuh kita tandain gitu kita tandain kita garis bawahin kita bold kita italik kita resesi sekalian ya itu tuh ada footnotenya gitu jangan lupa di bawah gitu skripsian lagi lupa udah lewat bahasa skripsian udah lewat oke Beb ini gak berasa nih kita udah sampai di pertanyaan terakhir wah iya udah saya seru juga ya iya ini judulnya emang kepoin baby gitu ya oh iya aduh oke oke dan tentunya juga aku tadi udah maksudnya banyak banget ya dapet insight mengenai baby gitu beda ketika baby yang aku temuin ketika beberapa tahun lalu sebagai idol group gitu dengan baby yang saat ini casually talk dengan aku dan tentunya juga dengan nyoters juga gitu dengan antel storynya baby juga dan bagaimana baby berproses baby tumbuh growing up lah dengan apa yang baby lakuin sekarang gitu menjadi baby cesara anadila seutuhnya gitu maksudnya pasti baby punya goals gak sih? apa sih maksudnya target yang akan baby capai gitu dalam boleh dalam waktu dekat boleh dalam waktu panjang itu sama kayak pertanyaan yang 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu kan apa maksudnya atau misalnya passionnya apa tujuannya apa karena itu pertanyaan-pertanyaan yang berat di usia aku sekarang oke yang masih pengen explore ini itu gitu yang sebenernya tujuannya gak satu pasti tapi gimana apa yang bukan yang cita-cita yang kayak jaman SD yang udah jelas misalnya dokter plek gitu karena gak mikir apa-apa kan gak mikir gimana-gimananya tuh mas sekarang lebih mikir apa ya kalau kalau cuma matok satu tujuan tuh kayaknya ini apa namanya bagus punya tujuan tapi maksudnya kalau terlalu matokin takutnya kita jadi menutup jalan yang lain gitu jadi apa ya ada yang muter-muter kan nih kalau disini banyak tujuan lebih ke pertama pengen berkarya sebenernya yang di depan mata itu pengen ngeluarin buku sebenernya oh i see ya itu yang sebenernya tujuan yang jelas lah gitu yang udah di depan mata pengen ngeluarin buku terus juga ingin perluas bisnis juga gitu jadi ya pokoknya berkarya bikin buku bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu jadi gak spesifik jadi sesuatu yang apa gitu enggak menjadi baby versi terbaik lah ya ya betul baby versi terbaik dengan apa yang baby lakuin sampai hari ini ya betul yang penting gak bikin masalah ya betul ya benar betul yang penting lurus-lurus aja lurus gitu oke baby aku terima kasih banyak nih baby udah ngobrol nih dengan yoters dengan aku juga dan dia juga memberikan insek-insek yang bisa diterapkan bisa diambil hikmahnya oleh yoters yang lagi dengerin Inspira Audio Cash kali ini ya semoga ya oke mungkin baby ada pesan-pesan terakhir sponsorship boleh ngomong-ngomong siapapun boleh gak apa-apa apa ya oke pesan-pesannya ya semoga obrolan tadi bisa diserap dengan baik gitu gak apa-apa kalau emang gak sejalan dengan pikiran kita gak apa-apa banget tapi yang penting jadiin insight aja gitu supaya apa punya pandangan berbeda gitu dari pandangan yang biasa kalian pegang gitu misalnya terus ya jalanin aja kehidupannya ke depannya gimana karena pasti semesta juga akan mendukung kalau misalnya kita berusaha dengan apa yang kita tuju gitu terus apalagi ya hanya lupa follow-follow aku di sosmed nah mungkin boleh kalau misalnya nih yoters mau lebih reach out baby jadi mana ya bener reach out aku tuh cukup banyak ya sekarang kasih di twitter dan instagram namanya at bchsr underscore jangan lupa ada underscore kalau gak ada beda orang ini mungkin bantu aku boleh bantulis kali ya jangan lupa untuk dengerin senior pembatas kertas mungkin ada lagi yang aku kurang mungkin ya senior pembatas kertas itu apa namanya bisa ada di youtube aku juga youtube-nya baby cessara terus juga ada website aku cessara.com jadi itu isinya banyak kumpulan tulisanku sih sama banyak sih project-project aku masuk di situ semua sebenernya i see jadi jangan lupa nih kalau misalnya yoters tadi baby udah mention juga dimana bisa reach out baby juga dan tentunya juga aku mau ngingetin juga nih untuk yoters yang lagi dengerin ini jangan lupa untuk stay tune content-contentnya yang on top kita ada di instagram ada di website juga dan jangan lupa untuk subscribe yot premium ya ya terima kasih loh ya baby terima kasih banyak udah memberikan banyak hal menarik dan on top storynya baby dan tentunya juga aku seneng banget bisa ngobrol dengan baby hari ini dan sampai jumpa di selanjutnya kali ya baby iya betul oke dan tentunya juga untuk yoters sampai jumpa di Ispira Odoke selanjutnya see you on top sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax